Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera saya aturkan Puja dan puji syukur Mari senantiasa kita panjatkan terhadap Tuhan yang maya esai yang tahan tentinya Memberikan kita rahmat serta nikmatnya Para hadirin yang saya muliakan serta teman-teman yang saya kintai Jadi di video ini saya akan berpidato tentang pergoluan remaja Remaja adalah masa dimana kita sebenarnya dihadapkan akan banyak tantangan dan masalah Di usia remaja segala hal negatif sebenarnya sangat dekat dengan kita Di sini kita dituntut dapat memilih serta memilah-milah mana yang baik dan menemburuh untuk kita Jangan pernah salah dalam memilih dan jangan pernah salah-asalan dalam menentukan pilihan Pada masa remaja kita akan melewati banyak mudahan Serta imin-imin yang sejatinya hanya menjerumuskan kita ke dalam lembah yang sangat berbahaya Jadi mari senantiasa membuka diri dan waspada akan setiap hal buruk yang menyintai di belakang kita Pergaulan merupakan salah satu bagian dari perjalanan kita sebagai remaja yang harus selalu kita perhatikan Kesalahan dalam bergaul akan mengakibatkan kita terjatuh dan memupus harapan kita Kita harus mampu memperhatikan apa yang menjadi impian kita Mari terus menjadi diri yang tegak Ingat pesan bapak dan ibu kita Bahwa dalam perjalanan yang panjang untuk mengejar impian kita di depan Banyak sederet hal-hal yang akan membelokan kita Pada masa remaja memang sangat banyak ujian dan cobaan Remaja harus selalu berpikir sehat Hindari cara bergaul dengan orang yang salah Amalkan pola hidup dan cara berpikir yang sehat Agar kita terus berada di jalan yang tepat Banyak hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam sebuah kondisi yang sangat buruk Salah satunya adalah pergaulan yang salah Bagaimana semestinya kita dalam bergaul? Bagaimana etika pergaulan yang harus selalu kita jaga? Pergaulan harus dapat kita batasi Guna selalu dapat membedakan mana yang di luar batas dan mana yang masih terlihat pantas Jangan membiarkan diri kita larut dalam buayan kenakalan Jangan membiarkan diri kita Pasrah dan pasrah akan perilaku yang menyimpang Mari terus membuka mata hati Membuka mata hati kita bahwa tidak semua dari apa yang kita lihat pantas untuk kita sentuh Sebagai remaja yang baik yang menjadi harapan bapak ibu Bapak ibu serta bangsa Mari kita terus berupaya untuk menghindarkan diri dari sederet Tindakan bermasalah Mari senantiasa memberikan prioritas terhadap cara bergaul yang baik Karena ini bagian dari kita awal kita untuk menggapai impian kita Mari kita melakukan introveksi diri Sudahkah kita menjadi remaja yang baik? Sudahkah kita bergaul dengan tata cara serta etika yang baik? Sudahkah kita menjadi remaja sesuai dengan keinginan orang tua kita? Maka dari itu mari kita sama-sama saling merangkul Serta satu sama lain Serta saling menjaga Serta saling menjaga satu sama lain Saling mengingatkan dan saling merangkul Saya rasa hanya itu yang sempat saya sampaikan Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati